Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada rangkaian hambatan yang dirangkai parara, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Persamaan yang sesuai dengan hukum kircov. Dan di sini, hukum kircov adalah titik-titik. Hukum kircov berbicara tentang kuat arus pada titik cabang dan kuat arus yang masuk ataupun yang keluar pada rangkaian. Yang bunyinya bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang atau pada rangkaian itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut atau yang keluar dari rangkaian tersebut. Oke, kita dalam bentuk bersamaan sigma i input yang masuk sama dengan sigma simbol untuk jumlah sigma i yang keluar di i yang masuk sama dengan jumlah i yang keluar oke, di sini jadi arahnya ke kanan terima kasih 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 terima kasih